Hai mengetahui bahwa sapi itu sapinya jinak dipegang dari bagian kepala ya dari sini kalau dilihat dari punggung itu lurus artinya itu sapi sehat ya juga dilihat dari kulit ya kulit tidak ada bekas atau bercik-bercik ya lihat dari ingusnya enggak ada lendirnya itu cirinya sapi sehat jadi jangan sekali-kali jika kalian ingin membeli sapi tidak boleh ada di ingusnya itu ada lendirnya ya tentu agak kering ya hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini akan berbagi pengetahuan kembali sebagai pemahaman dimana untuk para peternak pemula yang mungkin suka dengan sapi dengan begitu saya akan bercerita sedikit banyak apa yang saya pahami apa yang saya ketahui di sini tentu temen-temen yang baru menyukai sapi ternak sapi ya gimana ciri-ciri sapi sehat itu yang harus kita ketahui pertama jika kita mau membeli sapi tentu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari bagian sapi mana-mana saja yang harus kita pahami ya pertama ketika kita mau membeli sapi terlebih dahulu kita melihat dari kondisi tentunya ya badan nah itu yang pertama yang kedua kita harus melihat dengan dari bagian tubuh sapi harus dilihat dari ujung paha ya dari sini kalau sapi dilihatnya dari paha ini ini agak sedikit bersih kita angkat ekornya ya Nah dari sini ini betina ya kalau ada cirinya merah itu sapi artinya sehat ya kemudian yang kedua jikalau kalian pengen mengetahui bahwa sapi itu sapinya ada jinak dipegang dari bagian kepala ya dari sini ya kemudian sapi lihat dari punggung ya kalau sapi ini jenis sapinya sapi kampung yang biasanya kan kalau di kampung itu kebanyakan sapinya kayak bukan lemasinya sapi kalau dilihat dari punggungnya itu rata apinya itu sehat mohon maaf artinya sapi tersebut itu sehat dan juga nantinya cepat pertumbuhannya itu besarnya gitu ya maksudnya jadi jangan memilah sapi ini yang dilihat dari punggung itu lurus artinya itu sapi sehat ya juga dilihat dari kulit ya kulit tidak ada bekas atau bercik-bercik ya artinya kalau sapi sehat itu tidak ada bekas-bekas yang bercik-bercik itu maksudnya ya bercik-bercik ya kemudian dari kaki kalau cirinya sapi itu pertumbuhannya cepat dari ujung pangkal kaki ya pangkal kaki di sini itu cirinya pertama enggak ada bekas apa namanya itu itu semacam benjolan enggak ada benjolan ya kemudian lagi kalau kita mengetahui kalau cirinya sapi sehat itu ya sapi yang pergerakannya aktif kemudian yang terakhir lihat dari ingusnya enggak ada lendirnya itu cirinya sapi sehat jadi jangan sekali-kali jika kalian ingin membeli sapi tidak boleh ada di ingusnya itu ada lendirnya ya tentu agak kering ya seperti itu itu cirinya sapi sehat dan juga nantinya cepat pertumbuhannya itu kemudian selain daripada itu kalau sapi di ingusnya ada lendir itu jangan sekali-kali kalian paksain buat dibeli untuk koleksi sapi ataupun nernak sapi ya usahakan mencari sapi itu di ingusnya tidak ada lendir-lendirnya seperti itu contohnya seperti sapi ini ya dia bergerak aktif tentu lidahnya itu bermain untuk menjelati hidung seperti itu selamat menikmati selamat menikmati